Harga sejumlah bahan pokok di pasar Tanjung hingga kini terus merangkak naik. Namun kenaikan masih bervariasi antara 1000 hingga 2000 rupiah. Menurut pedagang, kenaikan terjadi karena tingginya permintaan menjelang Ramadan. Seperti yang diakui salah seorang pedagang daging ayam Ratna. Menurut Ratna, sebelumnya daging ayam masih sempat terjual dengan harga 22 hingga 23 ribu rupiah per kilogram. Kini naik menjadi 25 ribu rupiah per kilogramnya. Sampai 25 ribu, sebelumnya 24 ribu rupiah per kilogramnya. Berarti kenaikan? Naik artinya. Diperkirakan sampai bulan puasa mencapai naik, naik, naik. Diperkirakan naik? Ya naik. Sampai harga berapa gini? Ini sudah 24 sampai mencapai 26 ini karena naik. Selain itu, bawang merah juga naik sekitar 2 ribu rupiah menjadi 38 ribu rupiah. Dari harga sepekan lalu sebesar 36 ribu rupiah. Namun harga bawang putih justru turun drastis. Dari 35 ribu rupiah menjadi 20 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam dari 24 ribu rupiah. menjadi 25 ribu rupiah. Sedangkan harga beras dan sayuran seperti kol dan kentang masih relatif stabil.